Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Jumala Mutazam Di channel Serba Easy Sahabat, kali ini saya akan Sharing tentang Tip untuk sukses Menjadi Youtuber Pemula, bagaimana cepat Mencapai seribu subscriber Yang real Cepat mencapai 4 ribu Jam tayang yang real Dan cepat untuk Mendapatkan iklan Dan Tip sukses ini Berdasarkan pengalaman nyata pribadi Dari channel ini sendiri Yaitu channel Serba Easy Dengan menggunakan video-video yang biasa-biasa saja Bahkan mungkin Kalau saudara-saudara lihat kan video saya ini Ya video easy itu kan Video receh-receh untuk emak-emak Tapi Alhamdulillah Dengan cara yang benar Authentic gitu ya Profesional seperti yang disarankan oleh Google sendiri Eh sorry Seperti yang disarankan oleh Youtube sendiri Saya bisa Meraih prestasi yang fenomenal Untuk ukuran Youtuber pemula ya Untuk ukuran yang Youtuber pemula Pemula Yaitu dalam 4 bulan saya sudah dimonetize Atau sudah mendapatkan iklan Bulan Maret saya create channel ini Dan di bulan Juli Berarti April, Mei, Juni, Juli Tepat 4 bulan Di bulan Juli Saya sudah meraih 1.404 subscriber Kalau syaratnya monetize YouTube itu seribu Saya sudah tembus sudah lebih Hanya 4 bulan Artinya untuk seribu ya saya sebelum Sebelum Juli selesai Saya sudah 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 habis Kemudian Jam tayang saya Di bulan Sampai akhir bulan Juli itu 5.182 Jadi tidak Genap 4 bulan Saya itu sudah tembus Memenuhi syarat Untuk dimonetize Dan saya kemudian Mengajukan Mengajukan Review Monetizing Untuk mendapatkan iklan Ke YouTube Itu juga tidak berlama-lama Yang kata banyak orang Untuk nge-review itu Butuh waktu seminggu Sampai 1 bulan Baru dapat jawaban Saya Alhamdulillah Hanya 2 hari Saya langsung dapat Jawaban Padahal cerita banyak YouTuber itu Menunggu Review Monetizing itu Bisa seminggu sampai sebulan Dan Alhamdulillah Lancar YouTube saya Beriklan sampai hari ini Dan itulah yang akan Saya bagi kepada Sahabat-sahabat pemula Karena Saya perhatikan Sahabat-sahabat pemula ini Tidak menggunakan Cara yang benar Tapi menggunakan Cara-cara yang Yang Menyesatkan Di antaranya Di antaranya ini Tukar-menukar subscriber Beli subscriber Itu Unfair Dan tidak disukai oleh YouTube Sahabat saya akan Berbagi ada Delapan Ada delapan Tips ya Yang akan saya bagi Kepada sahabat-sahabat Mulai Video ini Ya Nanti akan saya Uraikan satu persatu Ya Ada yang sangat mudah Yang apabila Anda lakukan itu Mudah bisa dilakukan Siapa saja Tetapi ada yang Memang teknis ya Di antaranya adalah Teknis SEO Tapi insyaallah Saya berjanji ini Saya akan bahas juga Kalau Saudara-saudara memang Menginginkan Saya akan bahas juga Kayaknya itu saja ya Teknis Di antar delapan itu Kayaknya SEO saja Yang Yang Teknis Yang selainnya Semua orang bisa melakukannya Asal mau ya Oke Sebentar Ini delapan saya Uraikan apa saja Nah sahabat Ini adalah delapan cara Ya Agar Kita Sukses Benar-benar sukses Yang real dan konkret Ya Dan ini ada buktinya Channel ini sendiri Ya sahabat-sahabat Sudah melihatnya Yang pertama adalah Bekal terpenting Satu ya Satu Bekal terpenting Youtuber Adalah Semangat Atau passion Ya Kalau Anda tidak punya Semangat dan passion Di bidang Youtube Saya sarankan Tidak usah dilanjutkan Ya Karena Menjadi Youtuber yang sukses Itu ada prosesnya Dan Anda harus Melalui prosesnya Dan kalau Anda Punya semangat disini Saya yakin semua orang Bisa melaluinya Tapi syaratnya itu Semangat ya Karena ada delapan Tahap Yang menurut saya Memang harus Menurut saya memang Harus dilalui Ini untuk orang normal Ya kecuali artis Ya Artis kan Dia memang sebelumnya Sudah terkenal Ini untuk orang normal Seperti saya Seperti sahabat-sahabat semua Yang pemula Yang bukan siapa-siapa Saya ini kan bukan siapa-siapa Ya Oke Pertama adalah semangat Kalau tidak ada semangatnya Anda hanya nyari uang Dari Youtube Lupakan Youtube Tapi kalau Anda Hobi Hobi membuat video Hobi create video Ya Apalagi kalau Hobi di depan kamera Kayak saya ini Hobi di depan kamera Ya Nah itu menjadi Bekal yang top Untuk Sukses Menjadi Youtuber Pemula ya Saya hanya menjanjikan untuk Pemula loh ya Karena saya sendiri Pemula Kalau yang sudah sukses Cari tipsnya di Deddy Corbusier Misalnya Silahkan Tapi Untuk pemula Ini Ini jalan yang saya tempuh Dan terbukti Empat bulan saya dapat Iklan ya Ya Satu yang terpenting adalah Semangat Atau Passion Ya Anda punya hobi Membuat video Membuat karya video Yang hobinya Benar-benar hobi Sehingga Anda Tidak akan pernah Lelah Untuk Bikin video Apalagi keren banget Kalau Anda hobi Di depan kamera Nah itu ya Nomor satu Nomor dua adalah Produktif Ya Pengalaman yang saya alami Ini kalau saya Tidak bikin Video Tidak upload Rasanya Saya seperti Dicekek oleh youtube Dicekek itu ya Di Apa yang namanya ya Tiba-tiba Tiba-tiba Viewer saya sedikit Tapi kalau saya itu Rajin Seminggu tiga kali Viewer saya itu Diviralkan Oleh youtube Ya Logikanya begini Para pakar youtube Mengatakan begini Youtube itu Hidupnya dari Iklan Iklan Itu tergantung Dari Jumlah Tergantung dari Produktifitas Youtuber Kalau youtuber Kalau youtuber Tidak ada yang bikin Video kan Tidak ada iklan Oleh karena itu Youtube itu Sangat suka Orang-orang yang Bikin Bikin Video setiap hari Bahkan Ya karena Tidak mampu setiap hari Dua hari sekali Kalau tidak mampu Dua hari sekali Ya tiga hari sekali Saya sarankan Minimal Sepuluh video Tiap bulan Kalau anda itu Sambilan Kayak saya ini Hari ini Saya itu masih Sambilan Ya mungkin nanti Kalau saya terpanggil Benar-benar di Youtube Ya saya akan Saya akan dedikasikan Waktu saya Untuk Youtube Tapi sampai hari ini Saya masih sambilan Itu untuk membuat Sepuluh Sepuluh video itu Cukup berat Tapi harus dilalui Kalau tidak Lama Itulah yang saya lakukan ya Tapi berat pun jadi Jadi senang Jadi meskipun kita harus Membuat setiap hari Tapi karena kita punya Passion itu Tidak ada capeknya Maka syarat pertama Menjadi penting Karena ada syarat kedua Yaitu Setidaknya Sepuluh video Sebulan Ya Kata siapa Pak? Kata saya Ini terbukti Di channel saya Itu ada buktinya Sudah Saya empat bulan Mendapatkan iklan Itu kalau saya Kurang dari sepuluh Rasanya Youtube itu Tidak suka sama saya Dan dicekik Tapi kalau saya Lebih dari sepuluh Sebulan Saya itu kayak Diviralkan oleh Youtube Begitu Ya jadi Oleh karena itu Harus passion Kalau enggak Baru yang kedua aja Sudah berat Bikin sepuluh video Sebulan itu Kalau enggak Passion itu berat Maka Nomor satu Dan nomor dua Sangat Sangat penting Ya Nomor tiga Content is the king Content isi dari video Itu raja Yang bisa membuat kita Viral Itu adalah isinya Kalau isinya Dibutuhkan orang banyak Menarik Terus temanya Fokus Jangan campur-campur Nah itu Akan menjadi Channel yang besar Jangan campur-campur Temanya fokus Khusus Nanti akan saya bahas Satu-satu Tapi ini Globalnya dulu Empat Manfaatkan sosmed Untuk promo Kata siapa pak? Kata saya Saya mengalami sendiri Jadi sosmed saya Tak pakai promosi Saya membuat status Di Whatsapp Dan seterusnya Ya Manfaatkan Apa namanya Sosmed untuk promo Dari satu Sampai empat Bisa dilakukan Semua orang Bisa melakukannya Ya karena ini easy Sesuai dengan temanya Temanya dari channel ini Adalah easy Ya Serba easy Kemudian yang kelima SEO Search engine optimization Yang ini agak teknis Gak semua orang bisa Tapi saya akan Ajari Sahabat-sahabat Untuk bagaimana kita Mendalami SEO Gak rumit Sesuai dengan temanya Channel saya Easy Saya akan buat Kata orang SEO sulit Tapi dengan 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 channel ini Yang semua Yang rumit jadi easy Saya janjikan Akan saya ajarkan Pada saudara Kalau saudara Respon Oh iya pak Saya mau belajar SEO Oh iya pak Saya mau belajar SEO Silahkan di komen Kalau gak ada yang respon Ya gak takasih Tapi kalau Banyak yang respon SEO pak Ajari pak Ajari pak Saya akan buatkan Ya Dengan cara yang easy Sahabat-sahabat nanti Bisa merasakan Ya SEO Yang keenam Thumbnail Thumbnail itu Cover depan Ya Cover video Jadi kalau video itu Ditampilkan Video kita itu Ditampilkan oleh Youtube Ya Video kita itu ada Covernya Ada gambarnya Bagus Nah bagaimana Cara membuat thumbnail Ini juga Agak teknis Agak Yang paling teknis Adalah SEO Itu pun Saya janjikan Nanti saya Ajari Dengan cara yang easy Ya Terus yang kedua Di bawah SEO itu Thumbnail Thumbnail gak terlalu sulit Tapi teknis juga Jadi memang ada dua Yang teknis ya Terus Yang ketujuh Hati-hati Dengan musik Ber-copyright Kita banyak sekali Untuk menghias video kita Supaya cantik Kwasik musik Musiknya Ngambil sembarangan Nah nanti akan Jadikan jalan Pada saat kita Apa namanya Mengajukan Monetizing Mengajukan Supaya video kita Beriklan Ke Youtube Sudah memenuhi syarat Sudah sampai seribu Subscriber Sudah sampai Empat ribu jam tayang Baru begitu Diajukan Banyak video kita Yang tidak diakui Oleh Youtube Ditolak Karena apa Karena menggunakan Musik-musik copyright Karena itu nomor 7 Penting Hati-hati Lihat video-video saya Hampir gak ada musiknya Ya Kenapa Karena saya membaca Menggunakan kata kunci Content is the king Ya Easy Meskipun video saya Ece-ece Mudah-mudah Ya karena memang Namanya juga Serba easy Tetapi Itu dibutuhkan orang Ya Oleh karena itu Poin nomor 7 Hati-hati Dengan Musik yang Ber-copyright Ya Nomor 8 Rajin terus Belajar Nomor 8 Dengan nomor 1 Ini sama Nomor 1 itu Bekal terpenting Youtuber adalah Passion Orang kalau passion Akan bekerja keras Ya Seru Sesulit apapun Dia akan tempoh Karena dia suka Ya Bekerja keras Dalam kebahagiaan Tahan Gak kenal Waktu Nah di Poin nomor 8 Karena dia Passion Ya Maka poin nomor 8 Rajin Terus Belajar Karena Sukses ini Perlu Proses Gak asal Tukar menukar Subscriber Saja Tukar menukar Subscriber Itu ada Batasnya Ya Tukar menukar View Nonton Tukar menukar Nonton Itu ada Batasnya Gak mau Gak mau Orang itu Suruh Nonton Videomu Terus Kalau tidak Menarik Gak mau Waktu dia Juga Habis Ya Sudah Jujur aja Maka siapa Yang menonton Video kita Adalah Yang Orang-orang Yang tertarik Oleh karena itu Sejujur Harus belajar Untuk Perbaikan Konten Belajar Untuk Perbaikan Teknik Di Youtube Itu seperti apa Algoritma Di Youtube Seperti apa Belajar Bukan sekarang Sekarang kita masih pemula Nanti semakin kita pandai Berjalannya waktu Kita belajar Terus Ya Terus Perbaikan Kemasan Video Editing Dan seterusnya Itu kalau kita sendirian Kalau kita orang kaya Kita tinggal bayar orang Tapi kalau kita pemula Sendirian Kayak saya Begini Semuanya saya kerjakan Sendiri Seperti itu Abang Tukang Cukur Ya Shooting Sendiri Editing Sendiri Kameramen Sendiri Menerima Dolar Sendiri Kan begitu Orang masih pemula Ya Jadi sahabat-sahabat yang Youtuber pemula Yang bekalnya tidak banyak Anda Sama Senasib dengan saya Gunakan 8 tips saya Saya ulangi Satu adalah Passion Anda harus Semangat Dan senang Untuk menjadi Youtuber Jangan dulu Mengejar uang Karena masih pemula Ya Tapi Memang menjadi hobi Nah itu akan sangat menyenangkan Yang kedua Anda harus bikin Setiap hari Paling sedikit 10 Video Setiap bulan Yang ketiga Konten itu Adalah segalanya Konten isi Dari videomu Adalah segalanya Bikin semenarik Mungkin Ya Kalau itu Dibutuhkan orang Lebih cepat lagi Tetapi Kalau tidak pun Anda pokoknya Bisa tampil menarik Atau menampilkan Sesuatu yang menarik Agar orang itu Ketagihan Ketagihan Balik lagi Balik lagi Nomor 4 Memanfaatkan Sosmed Untuk promo Ya Karena salah satu Dari sumber traffic Atau sumber penonton Itu adalah Dari promomu Salah satunya Sumber yang lain apa Ya Dari orang mencari Mencari ya Atau Namanya Search Engine Optimization Ya Sumber yang lain Adalah penonton Adalah Dari search engine Maka belajar SEO Yang kelima Yang keenam Sumber yang lain Dari penonton Adalah rekomendasi Dari Youtube Youtube menampilkan Ngeviralkan Ngeviralkan Kontenmu Maka pada saat Diviralkan Youtube Orang begitu Nonton Itu covernya Bagus Thumbnail namanya Maka yang keenam Adalah thumbnail Covernya bagus Orang akan Apa namanya Kesedot Untuk ingin Penasaran Orang penasaran Untuk ingin Ngeklik Youtubemu Yang sudah diviralkan Oleh Youtube Akan ngeklik Ngeklik videomu Yang sudah diviralkan Oleh Youtube Yang ketujuh Hati-hati Dengan musik Berkopirait Karena itu bisa Menjadi ganjalan Nanti pada saat Anda mengajukan Monetizing Ya Nomor telapan Rajin Update Seperti ini Ya Rajin-rajin Untuk belajar Belajarnya Anda usah dari mana-mana Dari Youtube Sendiri aja Atau masuk Grup-grup Belajar Sukses Menjadi Youtuber Saya membuat Grup juga Di Facebook Judulnya Kalau Anda mau Bergabung silahkan Judulnya adalah Youtuber Pemula Cepat Dapat Iklan Kalau Anda mau Bergabung Silahkan Youtuber Pemula Cepat Dapat Iklan Saya kira itu Sambat-sambat Nanti akan saya Abah Satu persatu Dan mungkin Akan saya teruskan Sampai ke Bagaimana Membuat thumbnail Bagaimana Memahami SEO Gitu ya Akan saya teruskan itu Kalau sahabat-sahabat Comment Pak Iya pak Saya minta Bagaimana caranya Buat thumbnail Gitu ya Tapi sabar ya Karena saya juga Ini disela-sela Kesibukan Ya Ini saya masih Belum Youtuber Full time Saya masih Sambilan Sampai jumpa lagi Di tips saya Berikutnya Yang easy-easy Saja Ya Saya lah Sama sih Tentang Youtuber Pemula Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton